Halo, jumpa lagi dengan kami di BCVVC. Nah, masih di kawasan kota Tangerang. Pada kesempatan ini saya akan membahas jendela jungkit dua daun. Nah, kalau sebelumnya kita membahas jendela jungkit satu daun, nah kali ini yang dua daunnya seperti ini ya. Nah, ini seperti yang kita lihat, dimensinya ini lumayan besar ya. Jadi, lebar totalnya 1,6 meter dan tinggi totalnya 1,7 meter. Dibagi dua, dibagi dua dan kita pisahkan dengan tiang tengah seperti ini. Nah, bagaimana cara bukanya? Sangat gampang sekali seperti ini ya. Cukup didorong, dibuka multipointnya, cukup didorong. Ini ya, dipisahkan oleh tiang tengah seperti ini. Nah, ya. Keistimewaan daripada jendela ini, nah ini ketika kita buka seperti ini, dia tidak kembali ke belakang ya, tidak menutup sendiri ya. Ketika kita atur, bisa kita atur ini ya, mau berapa derajat juga sama. Dia tidak akan mendorong ke dalam. Mau di berapa derajat juga dia tetap stay pada tempatnya. Kita buka maksimum seperti ini pun, dia stay pada tempatnya. Kenapa bisa demikian ya? Ini karena jendela ini kita lengkapi dengan hardware yang memang benar-benar kompatibel untuk jendela UPVC. Nah, ini kita lengkapi setiap daun ini, satu set atau dua unit casement. Casement yang memang sengaja khusus dirancang untuk jendela UPVC ya. Jadi, dia sudah sangat kokoh seperti itu. Terbukti ini dia tidak turun, tidak membal ke dalam. Meskipun dia nanti ada angin, ketika dia ketip angin pun dia tidak akan ngebanting dengan kuat ya. Dia sangat sembut seperti ini. Nah, sangat sembut suaranya ya. Nah, kemudian sistem penguncian. Setiap daun ini kita lengkapi dengan multipoint. Jadi, ini sudah standar ya. Standar dari produk UPVC bahwa semua jendela itu kita menggunakan sistem penguncian multipoint atau di banyak titik. Nah, pada daun yang ini kita gunakan dua titik penguncian. Nah, ini ada dua locking plate ya. Locking plate ini tergabung dengan, nanti akan terkoneksi dengan locking pin yang ada di bawahnya ini. Ini dia tidak kelihatan seperti ini ya. Cara menguncinya sangat gampang sekali ya. Jadi, fungsinya begini ya. Bedanya dengan konvensional yang lain, jendela konvensional lainnya. Ketika dikunci, dia akan rapat ke seluruh bagian. Seperti ini, dia rapat. Tidak seperti yang pada umumnya, dia hanya kencang di tengah, hanya kuat di tengah, tapi di pinggir dia masih longgar. Nah, ini tidak sama sekali. Semuanya dia rapat merata, menyeluruh di bagian, seluruh bagian ya. Nah, demikian juga untuk daun yang ini. Tinggal kita tutup. Aktifkan multipointnya. Nah, ini dia sudah sangat kencang, kiri kanan, dan sudah sangat kedap ya. Bisa kita bedakan ya, ketika daun ditutup, senyap seperti ini, dan ketika kita buka. Nah, seperti ini suaranya. Ketika kita tutup kembali, dia sudah sangat senyap seperti ini. Nah, ini juga kita lengkapi dengan kaca polos ketebalan 8 mili. Jadi, dia sudah sangat kokoh, dan sangat kedap juga ya. Jadi, faktor kaca juga sangat membantu dalam kegedapan setiap rancangan jendela dan pintu yang kita gunakan. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai jendela jengkit dua daun. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas pertanyaan Anda.